Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Unva Channel yang membahas seputar peternakan ayam boiler dengan kandang klosos rumahan Dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di tombol bawah dan klik loncengnya Karena akan banyak video seputar peternakan ayam boiler disini Dan untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan cek channel Unva Karena banyak video seputar peternakan ayam boiler dengan kandang klosos rumahan Apa kabar buat para teman-teman peternak semua Dan untuk video kali ini saya ingin berbagi tentang manajemen pembersihan kandang klosos rumahan milik saya Yang kemarin habis panen Dan sekarang untuk video kali ini saya ingin berbagi cara mencuci alas terpal yang dilakukan di luar kandang Tujuan pencucian alas terpal di luar kandang adalah Untuk mengurangi resiko konsleting listrik Yang biasanya terjadi untuk kandang klosos rumahan yang bertingkat Jadi untuk bagian atas seperti terpal dan tempat makan Saya ambil semua dan saya cuci di bawah atau di luar kandang Karena untuk mengurangi resiko konsleting listrik Kalau untuk yang bagian bawah saya berani kocor air atau pakai setim untuk pembersihannya Karena disini saya menggunakan alas semen atau cor Jadi lebih efektif untuk pembersihannya kita pakai setim Jadi untuk kandang klosos rumahan saya yang bertingkat Untuk bagian atas saya hanya menggunakan penyemprotan desinfektan Dan pembersihan terpal dan alat tempat makan saya cuci di luar kandang Untuk kandang klosos rumahan yang bertingkat seperti kandang punya saya ini Kita harus selalu ekstra waspada ya teman-teman Karena ketika kita kocor air dari atas Bahayanya bisa bikin konsleting listrik untuk kabel ataupun panen Jadi untuk mengurangi resikonya untuk pembersihan bagian atas Saya melakukan pencucian di luar kandang Dan seperti ini proses pencuciannya Ini untuk bagian alas untuk kandang klosos rumahan yang bertingkat Jadi pakai terpal seperti ini Tujuan terpal ini untuk penahan sekam untuk bagian kandang klosos rumahan yang bertingkat Dan untuk pembersihan sendiri saya menggunakan setim Biar kotoran cepat terangkat Kemudian kita jemur sampai kering Intinya terpal bersih dan bisa dipasang kembali Dan seperti ini untuk manajemen pembersihan tempat pakan ayam broiler saya Saya hanya menggunakan setim untuk menghilangkan kotoran atau bekas pakan Namun untuk airnya sendiri saya campur dengan air klorin Tujuan pencampuran air klorin untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang menempel pada bagian bekas pakan Dan untuk teman-teman pemula yang baru memiliki peternakan ayam broiler Pembersihan tempat pakan bisa kita lakukan dengan cara seperti ini Jadi ini cukup efektif untuk pembersihannya Namun untuk teman-teman harus selalu memperhatikan Pembersihan ruangan ataupun tempat pakan nanti harus benar-benar bersih Karena ketika pembersihan tidak maksimal Untuk kedepannya nanti ayam bisa timbul beberapa penyakit Seperti salah satunya gumburu atau penyakit yang mematikan untuk ayam broiler Penyakit yang timbul pada ayam broiler Untuk periode kedepan biasanya terjadi karena pembersihan kandang yang kurang optimal Ini salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan ayam menjadi kurang maksimal nanti Dan menimbulkan beberapa penyakit Jadi untuk pembersihan teman-teman harus benar-benar ekstra Dan kita optimalkan pembersihan dengan baik Jadi seperti ini ya teman-teman Pembersihan kandang klosos rumah saya yang bertingkat Jadi untuk pencucian tempat pakan dan terpal di bagian atas saya melakukannya Di luar kandang Yang tujuannya untuk mengurangi resiko konsulating pada listrik Mungkin cukup dulu video dari saya Sambil menunggu RHPP nanti kita bikin videonya Untuk panen periode kemarin Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton